Oke teman-teman, jadi di video kali ini disini kita bakal bahas untuk update Viva 16 di mode mode primer league ya, mode primer league edition di full update 2324 jadi ini udah temanya udah primer league full teman-teman, dan ini udah 100% update yang terbaru dari mulai jersey terus stadium, terus dari fast kayak gitu, dan juga beberapa temanya sudah primer league banget kayak gitu teman-teman ya, nah jadi kurang lebih tampilannya kayak gini, ini untuk loading screen ya terlebih dahulu dan nanti kalau kalian masuk ke dalam menu nah ini tampilannya primer league banget ya cuy ya, nah jadi untuk tampilannya ini kurang lebih kayak gini, dan untuk menunya ini gue custom dengan menggunakan tema dari PES ataupun eFootball biar gak terlalu jenuh banget lah ya, menggunakan tema Viva terus, nah terus disini ada beberapa pilihan menu kayak kickoff terus icon logo eFootball, disini kita bahas satu-satu dulu ya, yang pertama sebelum kita masuk ke kickoff, kita masuk ke folder E dulu nih ya, ataupun icon E dari eFootballnya jadi disini ada menu seperti ini kalau kalian layaknya kayak main carrier mode ya, disini ada single player session terus ada di bagian play, dimana kalian bisa memainkan seperti primary league season kayak gitu temen-temen, dan juga di bagian club ini, ada dua pilihan, ada custom club dan juga squad, jadi kalau kalian pilih custom club itu kalian bisa membuat club sendiri kayak mulai kalian membuat logo clubnya terus dari home jersey-nya, kayak gitu maaf nih, gue ke back lagi, home kit-nya Wicked Ball Stadium nah kayak gitu ya, berikut dengan nama timnya yang kalian pengen, begitu pun dengan data transfernya, kayak gitu, ini untuk dari custom timnya, dan untuk di bagian lainnya, ini ada logo ML gimana kalian bisa setting-setting controller kayak gitu ya, cuman disini nanti kita bahasnya di dalam in-game aja, dan yang berikutnya kita bahas untuk update transfer yang barunya kita untuk memainkannya itu tinggal dipilih aja icon lingkaran ataupun icon bola nih temen-temen ya untuk masuk ke bagian seperti ini dan jadi daftar menunya kurang lebih seperti ini coy, ini udah primer league banget, jadi karena disini ada pembahasannya primer league, jadi kita bakal pilih untuk timnya yang primer league dan btw untuk saudiopro league sebentar ini sedikit aja ulasan gue bakal bahas untuk saudiopro league-nya ini semuanya udah yang baru terupdate ya kayak Al-Fateh, terus Al-Hilal Al-Itihad, terus Al-Nasser kayak gitu, dan semua udah ada yang baru semua jersey, pemain, semua yang baru nah, kita back lagi dan untuk BRI Liga 1 juga ready disini sebentar nah, ini BRI Liga 1 kayak Arema, Bali, Bayangkara Borneo, Dewa, Madura, United Persebaya, Persibandung, Persija Persikabu, semuanya ready ya temen-temen oke, karena disini kita bahasnya tentang primer league, karena temanya primer league kita bakal pake tim dari primer league kayak biasa, disini gue bakal pake tim Boros dulu ya coy ya yaitu adalah Manchester United nah, sebentar disini bakal gue coba masuk dulu ke beberapa pilihan settingannya gue bakal masuk ke primer league dulu nih ya semuanya ya, untuk lawannya kita bakal coba testing The Citizen aja ya biar kita main derby coy sebentar, ini gue bakal cari The Citizen nah, jadi untuk cari timnya itu tinggal dipilih aja nih icon panahnya ya nah, untuk timnya juga nih udah yang baru di edisi 2324 kayak lu tonton ini kan di edisi 2324 dia udah masuk ya promotion ke primer league oke, disini kita bakal coba testing untuk Manchester United vs The Citizen nah, jadi untuk tampilannya kurang lebih kayak gini untuk pemilihan jersey-nya temen-temen bisa klik aja tuh icon tanda panah kecil nah, kayak gitu nah, kayak gitu ya ini udah yang terbaru kita pilih continue dan disini temen-temen bisa lihat untuk kedua pelatih sudah ada disini Manchester United dan Manchester City dan disini kalian bisa seperti layaknya tampilan stadium dimana kalian bisa pilih terus disini juga kalian bisa setting-setting game plan nah, untuk settingan game plan-nya disini kalian bisa lihat ya untuk daftar squad update-nya ini udah di edisi yang terbaru untuk rubah formation kayak biasa tinggal dirubah dari sebelah kiri mau formasi yang berapa kayak gitu cuman disini gue bakal bahas untuk pegantian pemainnya ini udah edisi 2324 kayak si Hoilun ini udah ada ya dari The United Amrabat udah ada kayak gitu jadi semuanya udah yang baru Reguilon semuanya udah ready semua coy jadi ini udah gak ada yang ketinggalan ya untuk update transfernya coy terus di bagian menu setting ini yang bakal gue saranin ke kalian ya biar recommended biar kalian main yang lebih nyaman kayak gitu untuk settingan kameranya gue sarankan kalian pakai broadcast biar nanti tampilannya bakal kamera PS5 banget coy terus di bagian difficulty-nya terserah ataupun level dari permainannya kalian pengen pakai world class, beginner, amateur kayak gitu ya disini gue pakai amateur aja untuk durasi waktunya kayak biasa 1 menit aja biar gak terlalu lama untuk bagian kontrol yang paling penting buat teman-teman menghindari yang namanya bug controller button di OS Android 11 ke atas OS Android 11, 12, 13 kayak gitu ya jadi untuk jenis tampilan kontrol skemnya itu pakai klasik aja terus virtual button positionnya pilih aja button untuk skill move ini adalah tombol seperti skill ya kalau kalian pengen nambahin tombol skill di dalam game nanti kalian bisa diaktifin tapi disini gue gak mau gue aktifin karena gue lebih cenderung lebih suka tombol serobotan coy terus untuk audio karena kalian tadi udah kita setting ya komentator jangan lupa nih settingannya dipulin aja sampai 10 untuk grafiknya disini ready hingga 1080p jadi sesuaikan aja dengan kemampuan device kalian karena HP gue kentang dan posisi gue lagi record kayak biasa gue pakai mode native aja biar HPnya gak meledak coy oke disini kita langsung masuk lagi ke settingan set select dimana kalian bisa setting untuk seperti layaknya kalian sticknya mau main disk blacker mode di sebelah kanan dan ini support gamepad teman-teman oke gak perlu lama-lama disini kita langsung testing aja game-nya ya kita pilih kick off dan dimulai jadi untuk loading screen sebelum masuk ke dalam permainan ataupun game-nya kurang lebih kayak gini tinggal ditungguin aja guys oke teman-teman untuk beberapa bahan ini ada aplikasi viva23 terus english commentator terus data viva mode primer league di edisi 2024 serta obb nya ya jadi yang pertama silahkan di ekstrak dulu untuk folder apk nya silahkan di klik kayak biasa terus pilih aja ekstrak disini nanti akan muncul folder baru nah kayak gini terus kalian buku aja foldernya dan disini kalian tinggal install aja viva23 apk nya teman-teman kayak biasa di klik terus pilih install kayak tadi ya disini kalian tinggal klik install dan tunggu aja sampai proses pemasangan aplikasinya terlebih dahulu hingga terpasang di device kalian guys nah kalau ada keterangan kayak gini kayak biasa teman-teman tinggal pilih detail selengkapnya terus di scroll aja ke bawah terus pilih tetap install jadi kurang lebih caranya pemasangan aplikasinya aja kurang lebih kayak gitu teman-teman oke sekarang lanjut apabila aplikasinya sudah berhasil terinstall silahkan kalian kembali ke folder downloadan kalian dan sekarang silahkan kalian ekstrak untuk folder obb nya ya caranya kalian tinggal bisa klik pada folder obb terus kalian pilih lihat terus kalian buka foldernya obb viva full update silahkan di folder com.ie gpv forward nya tekan tahan lama terus kalian pilih salin terus kalian pilih memori perangkat pilih android pilih obb terus letakkan disini klik icon lingkaran warna hijau teman-teman dan untuk proses mengekstrakkan folder obb nya ini kurang lebih memakan waktu dari 1 menit hingga 3 menit teman-teman oke jika kalian sudah berhasil ekstrak untuk folder obb nya silahkan kembali lagi ke folder downloadan kalian dan sekarang langkah yang berikutnya silahkan kalian ekstrak untuk folder datanya viva 16 mode primer league nya teman-teman ini ukurannya 2,6 giga silahkan di klik aja pada foldernya terus kalian pilih lihat dan disini kalian buka folder nya terus kalian pindahkan untuk folder com.iegp viva world nya tekan tahan lama pilih salin pilih memory perangkat pilih android pilih data terus letakkan disini klik icon lingkaran warna hijau dan kalau kalian nanya untuk proses ekstrak folder datanya itu berapa menit bang ini untuk ekstrak datanya kurang lebih sampai 5-7 menit ya jadi agak sedikit lama teman-teman karena kisaran untuk kapasitasnya itu cukup besar jadi teman-teman tinggal tungguin aja sampai pengarasi pan folder data ini hingga 100% oke jika kalian sudah ekstrak ekstrak untuk folder datanya sekarang kalian tinggal kembali lagi ke folder folder downloadan kalian ya sekarang baru kalian tinggal ekstrak untuk folder komentar komentarinya ya sekalian kalian klik terus pilih aja di bagian lihat terus kalian buka foldernya terus kalian tekan tahan lama pada folder space seperti ini terus pilih salin terus masuk ke memory perangkat pilih android pilih data terus cari aja folder data.com.ie nya yang baru kalian ekstrak nah ini ada silahkan dibuka nah kayak gitu terus pindahkan disini klik icon lingkaran warna hijau nah kayak gitu jadi untuk proses ekstrak folder komentatornya kurang lebih ya gak nyampe 1 menit ditungguin aja temen-temen sampai 100% nah nanti kalau untuk prosesnya semua sudah berhasil seperti ini artinya kalian bisa langsung memainkan game viva 16 mode primer league di edisi 2324 full update ya temen-temen oke jadi disini gue sudah berhasil masuk ke dalam gamenya dan kurang lebih tampilannya kayak gini temen-temen bisa lihat tampilan grafiknya udah benar-benar grafik 4K banget coy tajem banget running textnya itu udah primer league semua ya warna-warni di edisi 2324 yang sekarang coy dan kedua tim sini udah masuk dari tribun ke stadium dan kalau kalian lihat untuk tekstur dari stadiumnya itu udah grafiknya karena begitu tajem ya disini gue pakai grafik natif aja segini tajemnya apalagi kalau kalian pakai 1080p coy dan disini temen-temen bisa lihat nanti bakal kita cek untuk face-nya masing-masing pemain oke kedua sebelasan siap langsung tampil disini ada onana kelly walker disini juga ada di citizen dari grealish ya terus kova cik udah ada yang baru juga akanji oke rodri dan untuk face-nya udah bener-bener mirip banget sih nah kita tungguin dulu dan what's it-nya udah gak ada yang ngebak-ngebak lagi player-nya juga udah ada yang ngebak udah gak ada yang botak ya udah 100% aman coy dan tampilan kurang lebih kayak gini sebelum masuk dalam in-game kesebelasan starting elevennya temen-temen ya disini gue setengah aja mainin onana hoilun belum gue turunin terus disini ada the citizen jadi udah tema scoreboard semuanya udah di edisi primer league di edisi 2324 coy nah kayak gitu ya oh pacik bernadu silpa oke dan ini kita langsung gas-ken aja temen-temen bisa lihat untuk tampilannya gil sih keren banget ya running text-nya primer league player-nya udah oke icon logo tampilan penayangannya primer league dan langsung aja kita gas-ken kick-off babak pertama coy gila kamera PS5 banget ya scoreboard-nya udah primer league running text-nya udah primer league dan kalian lihat ya ini lebih nyata kayak kalian main di PS5 coy karena di player-nya itu udah ada nama player-nya langsung coy nah kayak gitu jadi lebih enak sih dan ini jenis kameranya yang bakal lebih kelihatan lebih oke banget sih karena ini udah kamera PS5 ya nice Anthony transport geser dikit dong alah grafiknya udah tajam banget karena pitch-nya udah pitch yang terbaru pitch stadium yang edisi yang terbaru juga gila halannya tingginya aja udah real banget coy ya udah kayak Orion gitu Anthony perobotan Sancho si player bermasalah anjay cus anjay gila kagak masuk gitu sih bang transport ya nah highlight-nya juga udah primer league coy ya jadi udah 100% ini udah mode primer league di edisi 2324 oke untuk Cornell silahkan langsung di-scribe aja karena ini udah langsung support ya hmm jamal gimana menurut kalian untuk versi ini karena gameplay gameplay-nya itu udah oke banget coy gole Bruno Fernandes nah untuk selebrasi juga udah yang di baru udah yang baru jersey udah baru semua terus sepatu udah yang baru attribute semuanya juga udah yang baru pokoknya udah 100% baru semua coy di primer league banget jadi kalau kalian tim kesukaan kebangkanya di primer league udah sih ini recommended versi ini coy oke jadi kick-up babak pertama udah beres dan ya teman-teman bisa lihat sendiri untuk jersey mulai dari jersey grafik face-nya ini udah asli semua ya akanji gerilis tampilan dari highlight dari score-nya juga scoreboard-nya udah primer league banget coy nah kayak gitu dan nanti ini untuk tampilan halif timenya dia gue custom kayak yang tadi gue jelasin ini gue pake settingan custom-an e-football juga nah tinggal disini kalian tinggal pilih resume untuk lanjutin gamenya dan disini kita lanjut untuk babak yang kedua coy alright nah oke jadi ya kurang lebih bahasan kali ini untuk update viva 16 di mode primer league 2023-2024 full update di update transfer 2324 juga jersey semua pitch camera dan yang semuanya scoreboard sudah primer league kurang lebih kayak gini jadi untuk informasi lengkapnya gue saranin kalian nonton aja lah ya video ini dari awal sampai akhir guys sub indo by broth3rmax